Terima kasih telah menonton Dalam sambutannya Hasnah Syam yang juga Ketua TPPKK baru mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka memberikan informasi wawasan dan pengetahuan kepada para karyawan tentang program Kementerian Ketenaga Kerjaan Kementerian Ketenaga Kerja merupakan salah satu mitra kami di DPR RI sehingga hari ini hadir untuk memberikan sosialisasi terkait program Ketenaga Kerjaan, kata Hasnah. Mantan Kadis Kesehatan Baru ini menjelaskan, Kementerian Ketenaga Kerjaan mempunyai berbagai program, seperti Perlindungan Tenaga Kerja, Program Jaminan Ketenaga Kerjaan, Program Jaminan Pelatihan Kerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Program Bantuan Subsidi Upah, BSU, Program Pasar Kerja, terkait K3 dan berbagai program lainnya sehingga para pekerja merasa aman selama bekerja. Saya berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pekerja di PT. Layar Perkasa Nusantara dan dapat mengetahui apa hak dan kewajiban kita sebagai karyawan, ungkap Hasnah. Sementara itu, Direktur PT. Layar Perkasa Nusantara Robert Wiesel mengakui bahwa kehadiran anggota DPR RI Komisi 9 Hasnah Syam bersama Kemenaker RI sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat utamanya bagi para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Baru. Kami sangat senang atas kunjungan dari Kemenaker dan Komisi IX DPR RI dalam rangka sosialisasi program ketenaga kerjaan. Tentunya melalui kegiatan ini apa yang menjadi program ketenaga kerjaan dapat kita ketahui dan pelajari sehingga kedepannya kinerja perusahaan bisa lebih dioptimalkan, ujar Robert. Demikian laporan Anies Andriadi, Kepala Biro Celebes Magazine Kabupaten Baru. Yang saya hormati ada penasihat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Juga salawat dan salam kita hatukan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada baik itu perusahaan maupun kepada tenaga kerja. Dan kegiatan ini bisa terlaksana dengan atas kerjasama dari anggota DPR RI Komisi IX bersama dengan Mitra Kementerian Ketenaga Kerjaan. Jadi saya juga perlu sampaikan bahwa ini adalah tahun keempat saya berada di DPR RI mewakili Bapak Ibu semuanya. Oleh praksi saya Partai Nasdem masih mempercayakan kepada saya untuk berada di Komisi IX. Jadi Komisi IX itu ada beberapa mitra kami, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Masuk BPOM, ada BKKBN, BP2MI, BPJS Ketenaga Kerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Jadi itu yang menjadi mitra kami sehingga kegiatan pada hari ini berkat kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Untuk Ibu secara sehat, saya tahu di sini, teman-teman di sini, pasti ada yang teknis. Nah tadi saya sudah bicara-bicara dengan Pak Sekis, oleh yang terlindungi, karena Bapak-Bapak ini bekerja di alang-alangnya dengan kegiatan suatu materinya. Terima kasih telah menonton!